Sebuah video yang menunjukkan atlet PON ke-20 Papua Perahi Emas asal Nusa Tenggara Timur dijemput memakai mobil pick-up viral di media sosial. Selain dijemput menggunakan pick-up, juga tidak ada penyambutan yang istimewa terkait hal itu. Sekretaris Komisi 5 DPRD NTT Kristen S. Pati pun buka suara. Dan detail informasi yang akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari POS Kupang, ada Irfan Hoi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Irfan. Halo dia, selamat siang. Ya Irfan, bisa Anda ceritakan kronologi penjemputan atlet bernama Susanti ini di Bandara Eltari Kupang saat itu? Irfan, bagaimana? Baik ya, dapat saya sampaikan bahwa kemarin itu atlet Susanti Ndapataka dan juga pelatih beserta manajernya tiba di Bandara Eltari pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, pada saat tiba mereka dijemput oleh beberapa perwakilan dari Diaspora dan juga KONI yang ada di NTT Seni. Kemudian dilakukan pengalungan bunga, sempat juga ada kendaraan yang disiapkan oleh dari pengurus KONI dan juga Diaspora. Demikian, Dea. Ya, lalu apakah informasi yang beredar bahwa Pemprov NTT ini tidak menyiapkan penjemputan yang layak untuk Susanti itu benar adanya? Baik, Dea. Menurut informasi yang kita peroleh bahwa sebenarnya kendaraan itu telah disiapkan dari Diaspora NTT. Namun, pelatih dan juga atlet lebih memilih untuk menaiki mobil pickup yang telah disiapkan oleh pengurus muatai yang ada di Kota Kupang. Karena menurut mereka, beberapa kali pertandingan di nasional, di saat kepulangan mereka, selalu saja teman-teman mereka, terabat mereka, dan juga pengurus dari muatai Kota Kupang sendiri yang melakukan penjemputan dengan kendaraan yang apa adanya. Sehingga pada momen kemarin, mereka memilih untuk bersama dengan pengurus dari muatai itu. Demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana respon dari Susanti dan juga pelatih atlet lainnya juga saat disemput menggunakan mobil pickup ini? Dan juga reaksi dari keluarga juga bagaimana, Irvan? Baik, Dea. Untuk reaksi dari Susanti sendiri, dia terlihat lebih santai dan lebih enjoy ketika menaiki, menumpangi mobil pickup yang telah disiapkan itu. Sementara, keluarga yang hadir kemarin, mereka menggunakan sepeda motor mengikuti rombongan yang ada di sana, di Bandara Eltari, kemudian menuju ke rumah pelatih yang ada di Kecamatan Kepopo, Kota Kupang, sebagai base camp dari muatai itu sendiri, Dea. Demikian. Ya, lalu apa yang dilakukan para medali emas pertama ini untuk NTT di Pond Papua? Selesai tiba di kampung halamannya? Baik, Dea. Kemarin sore, POS Kupang berkesempatan untuk menghubungi Susanti ketika tiba di Kabupaten Kupang di Desa Oela Masih. Tibanya di sana Susanti menyampaikan bahwa dia disambut oleh tetangga dan juga keluarga yang ada di sana. Sementara juga ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kupang yang kebetulan hadir pada saat itu. Beberapa informasi juga dia sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kupang telah menyiapkan salah satu kota sebagai tenaga honorer di Kabupaten tersebut untuk diisi oleh atlet Susanti. Sementara itu beberapa UMKM yang ada di NTT telah menyiapkan beberapa bonus dan juga paket liburan bagi Susanti dan juga pelatihnya. Terus lagi tadi informasi barusan yang diterima POS Kupang bahwa ada salah satu pengacara asal Sumba yang ada di Bali saat ini sedang menyiapkan bonus bagi Susanti membiayai proses perkulian hingga selesai. Demikian, Dea. Baik, Tribunur, Serkan Ivan juga sudah sempat berbincang langsung dengan pelatih dan juga atlet Muay Thai, Aga Sili Tonga dan juga Susanti Indah Pataga. Berikut keterangan lengkapnya. Kemarin pertandingan di Papua itu, pertama itu saya langsung tarik lot, terus saya langsung ketemu sama tuan rumah, berhadapan sama tuan rumah Papua. Untuk dijanjikan sih belum ada sama sekali untuk dijanjikan apa-apa. Ketika pulang dari Papua? Oh iya, tahu. Soalnya ada sedikit penyambutan sedikit kemarin oleh Bapak Bupati Ngada. Kita berkumpul semua bersama Awaguk, bersama Menteri Kepuasa. Medali yang keberapa, Kakak? Ini yang kelima. Yang kelima dalam... Dari diaspora atau dari Pemprov, mungkin ada undangan ke Pemprov? Undangan belum ada sih. Belum ada. Karena, saya bisa tahu posisi Pak Wagup ada di mana, atau ketua apa ada di mana, kita akan sentuh tahu. Belum ada undangan resmi yang habis ini harus di mana, di mana belum ada lah. Kalau kemarin dari... Seperti apa, Kakak? Atau dari Pemprov mereka juga ngantar sampai ke bandara? Memang ada bis, khusus di sana yang untuk transportasi pergi pulang ada. Kalau selama di Papua, fasilitasnya bagus lah. Mewah bisa dibilang mewah. Terima kasih. Terima kasih.